what's up basketball fans dan sekarang ini kita ada super exclusive interview dan ini pertama kali di channel gue akan ada the decision kita ada hans abraham hans apa kabar what's up bro thank you man thank you for your time dan juga terima kasih udah mau untuk menyebutkan lo akan ke tim mana di channel gue ini mungkin bisa jadi interview yang sangat emosional guys jadi gue udah siapin tisunya kalau hans nanti mau nangis karena kemarin gue liat nih videonya di haturnuun nangis ya nangis gue hampir hampir nangis lah gue tahan-tahan lah iya tapi tuh suaranya udah patah-patah susah banget wah gue sampe gak bisa mikir itu gue ngomong juga aduh udah iya apalagi kan tadi malam udah di post di prawira lu bisa lihat komen-komennya dari prawira family semua tuh merasa kehilangan seorang hans abraham hans yang udah 7 tahun ya iya 7 season bersama prawira hans proses free agency ini seberapa berat untuk lo kalau menurut gue sih ini free agent paling gue bener-bener free agent lah gitu karena ya gue ngalamin tawaran yang lumayan banyak gitu-gitu terus gue bener-bener bisa milih dengan apa ya istilahnya fresh lah gue bisa bener-bener 100% keputusan gue nah ini sekarang ini lah jadi enak banget lah gitu tapi berarti lo menikmati prosesnya menikmati banget dan lo banyak konsultasi sama siapa sama free agency ini nah kebetulan gue sekarang dibantuin sama create lead sama Ivan jadi gue banyak dibantu juga sama Ivan plus minusnya setiap tim apa segala macem kan dipertimbangin juga nanti supaya memudahkan gue buat memilih sih hans mainnya gue liat instastory lu lu ngepost storynya big three warriors staff curry clay thompson draymond green boleh ceritain gak sih kenapa lo ngepost itu ya mirip sama cerita gue lah di prawira kan ya clay thompson juga harus cabut kan nah gue juga istilahnya gue itu dibagian jadi shooternya kan gue clay thompson lah gitu nah ya untuk stephen curry you all know lah yudha saputra kan ini gue penasaran draymond nya siapa draymond nya di prawira gue pengen tau nih the one and only pandui guna that's true though iya jadi iya clay pindah ke Dallas jadi lu merasa the same feelings ya iya betul yudha tuh main ngepost foto lu baik malah sih asli itu dari sebelum gue ngepost yang big three itu dia tuh udah ngepost duluan tapi dia ngepost kartun kartun kalo lu lu pada ga notice atau apa nah gue tuh notice dia tuh ngepost kaya kartun kartun kaya subasa sama misaki ah that's the hint iya jadi gue langsung kaya damn gitu gue udah gue juga post lah gitu kemari tuh steph sama clay sempet nonton WNB duduknya seberang-seberangan iya nanti nih kalo misalkan udah ketemu yudha beda tim seberang-seberangan mungkin saling jaga gimana kalo lu juga bisa cerita boleh juga sih tentang relationship lu sama yudha udah kaya abang ade sih gue sebenernya karena kan istilahnya kita tuh punya hobi yang sama lah dasarnya dari situ jadi gue hobi yang sama terus gue sebenernya bertiga waktu itu gue yudha sama bram kita tuh barengan sama semua kaya suka mainan memang agak berbeda lah gitu kaya yudha tuh senengnya Dragon Ball dia oke lebih ke Dragon Ball kalo gue tuh sebenernya lebih random apa waktu dulu gue pernah suka Gundam tapi yang ya gue oke lah so so tapi gue memang sukanya tuh overall mainan oh mainan iya dan anime gitu jadi begitu gue baru nonton One Piece gue bener-bener gila banget One Piece sekarang nah terus kalo Bram itu Gundam Gundam Bang Gundam Maniak Maniak banget sih nah jadi ya udah dari situ kita bener-bener kompak lah disitu nah terus Bram cabut ya udah tinggal gue berdua gitu jadi ya ya lu kebayang lah dia sampe pindah ke kamar gue wah serius ya? roommate? jadi roommate selama berarti 2 tahun gue roommate sama dia wow dan even di setiap series gue selalu skamar sama dia karena kan biasanya kan ada core on core kan ada kepercayaan kalo misalnya lu skamar sama ini cocok nih bagus terus yaudah pasti lu skamarin sama dia terus gitu wah ternyata di IBL percaya gitu juga ya di malam kira ya Hans tapi gue mau nanya deh lu kan 7 tahun ya mungkin banyak juga mungkin dari beberapa fans IBL yang belum tau alesannya mungkin kenapa lu tidak resign ataupun juga kenapa akan memilih tim baru boleh tau gak sih what is the biggest factor sih buat lu balik lagi ke Bandung sebenernya sih yang pertama pastinya itu keluarga ya karena istri gue tuh kerjanya di BSD sekarang dan itu kenapa gue beli rumah di BSD karena supaya istri gue lebih deket kerja di BSD terus yang paling pentingnya lagi tuh istri gue lagi hamil besar lah gitu jadi udah mau gue udah mau punya anak jadi udah harus deket keluarga lah gue kan udah LDR nya tuh udah sekitar 7 tahunan gue ya jadi ya gue tahun kemarin tuh udah janji lah pokoknya gue pasti sekarang tinggal di rumah yang sama lah pejuang LDR yes sir naik whoosh hampir setiap weekend kali ya gue whoosh jarang sih karena kan gue BSD ya jadi kalo naik whoosh tuh kayak gue lebih ribet jatohnya jadi gue naik travel oh turunnya di BSD langsung naik travel lebih enak sih kalo kayak gitu sih emm emm udah perpisahan juga sama tim Prawira ada makan malem betul bagaimana suasana nya sama diner kemana tuh emm sorry namu namanya oke suasana riang namun mencekam hahaha kalo kata koes male oke ya jadi ya sebenernya gue sedih banget sih itu emm ya mungkin sekarang kayak apa ya gue mungkin air mata gue udah habis mungkin ya ya gue udah sering banget nahan nangis ya jadi emm ya gue sedih banget sih itu emm ya istilahnya gue treat mereka terakhirlah emm dari gue buat mereka semoga ya apa yang gue lakuin selama tujuh tahun itu emm bermakna lah buat mereka gitu sangat bermakna lah satu kali juara hahahaha six men of the year berapa kali? dua dua kali ini kalo Hans bisa dua kali lagi six men of the year ideal please namain award nya six men of the year atas namanya Hans ya hahaha wajib pokoknya tuh kalo ntar bisa menang dua kali dua kali lagi emm Hans lu nih sangat dicintai di bandung beberapa dari member gua pun di discord bilang pertama kali loh nangisin pemain pindah dari dulu belum pernah lu nangisin pemain pindah hahaha kota bandung itu sendiri tuh apa sih artinya buat lu? kota kelahiran gue sih ya jadi kayak udah oh it's your hometown? iya oh i didn't know i didn't know i didn't know okay tapi anas gua lahir di bandung gua di bandung sampe SMP 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 kas 3 abis itu gua baru ke Jakarta gitu jadi udah lama lah emm half of my life berarti ya ya udah di bandung gitu terus ya lebih bahkan ya karena kan gua di bandung lagi kan sama tujuh tahun jadi ya udah lebih dari separuh hidup gua lah bandungnya tuh damn pride nya tinggi banget dong pas lu bisa bawa prawira juara ya asli makanya itu gua nangis itu selain gua karena udah bener bener capeknya tuh ditumpahin banget disitu ya gua bangga juga lah ee membawa apa ee kota asal gua tuh juara gitu karena kan gua dipon gua bela Jakarta iya hahaha hahaha gak apaan ini udah kasih gelar juara IBL yang udah 25 tahun belum ke kota bandung udah dibawa sama Hans sebelum Hans akan reveal tim mana dia akan sign last words untuk prawira family haa ini dia nih hahaha ee ya thank you buat semua prawira family yang udah dukung gua dari awal pertama kali datengnya dari jaman Garuda sampai akhirnya bisa juara juga kemarin di prawira prawira bandung ee sangat sangat apa ya impact nya tuh sangat besar banget lah buat gua apalagi tim juga sangat sangat luar biasa mungkin the best kali ya sekarang ya di Indonesia ya supporter ter the best lah kayaknya gak ada deh yang kayak prawira gitu yang bener-bener ee ya gua gua paham lah tiket apa segala macem mahal apa-apa tapi mereka tuh semua ee willing willing to apa ya istilahnya willing to pay lah istilahnya mereka berkorban lah buat kita-kita gitu jadi gua juga gak bisa apa ya mengabaikan itu lah luar biasa banget gitu ee support dari kalian gua jadi sangat berterima kasih banget ya gua juga jadi gak enak ee keluar dari bandung salah satunya karena kalian tapi ya namanya hidup ya harus berjalan lah gua ee harus pamit dari bandung so ee all i gonna say is thank you for everything and sorry i have to leave but ya roda kehidupan berputar lah ee ya gak tau lah ya kalo sampe misalnya gua nantinya bisa balik lagi atau gimana gua gak tau ee cuman ya untuk sekarang gua pamit dulu gitu ee ee emang sih berpanjutan itu selalu sedih sih betul berpanjutan itu gak ada yang gampang sih betul dan Hans sekarang saatnya announce tim mana yang akan lu bela next season ee ini dia nih gua udah bawa jersinya sih kebetulan ya ee 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 dari mana nih dari mana nih nah iya iya welcome to Borneo Hornbills Hans Abraham congratulations untuk join Borneo Hornbills dan juga mungkin selamat free agency ini seberapa penting sih lo untuk join team yang memang punya visi untuk menang ee kan gua ee pastinya ketemu sama semua tim ya terus juga ee gua tanya ya selain gua dapet masukan dari mereka gua juga tanya beberapa dan juga ee gua mencari ee visinya lah gitu dan sebenernya gua juga nyari apa ya istilahnya mencari tau lah value gua tuh gimana sih sebenernya awalnya gitu di market oh ternyata gua tuh masih masih istilahnya tuh ee sangat dibutuhkan lah di 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 apa basket di basket Indonesia ini gitu di liga ini jadi gua memilih untuk gua bakal serius banget nih buat tahun-tahun ke depannya juga karena kan gua masih prime juga jadi gua harus ee memilih tim yang tepat juga dan gua ee bener-bener selektif banget ee soal visi misinya mereka ee yang pastinya gua pengen masuk ke tim yang bener-bener pengen menang terus juga gua pengen masih pengen juara lagi kena ya siapa yang gak mau juara sih gitu terus ya yang pastinya Borneo ini punya visi yang bagus banget gua suka banget sama ee apa yang mereka ee ingin capai apa visi-visi mereka dan ya treat mereka juga luar biasa jadi gua sangat tertarik lah buat masuk ada berapa tim Hans kalo gua boleh tau lo meetingnya lo meetingnya meeting ya yang bener-bener yang bener-bener gua meet tuh ee tiga ee empat ee yang bener-bener meeting tuh empat tapi pitch apa dari mungkin dari Rivaldo ataupun dari Borneo yang bikin lu kayak oh gua ngerasa pas banget nih gitu ee apa ya ya gua ngerasa sih pasti jualin dong ga mungkin dia ga jualin dong di Rivaldo dong betul betul ya kalau angka mah gua yakin semua bisa kompetitif lah 11-11 lah beda tipis lah gua ga ngeliat dari situ sih sebenernya yang gua liat ee potensinya timnya itu jadi Borneo punya potensi yang besar banget yang ee gua juga penasaran gitu karena gua setiap lawan mereka tuh selalu susah gitu jadi gua ngerasa wow disana tuh bener-bener bagus lah fighting spiritnya udah bagus gitu jadi gua ngerasa ee mereka punya feature yang sangat bagus ee gua juga ngerasa Cosmail juga pelatih yang bagus jadi gua sangat percaya diri buat masuk ke Borneo sebelum gua lupa tadi kan lu ngomongin lu masih dibutuhkan hans hans sekarang itu shooter itu yang paling mahal harganya hans karena ada pemain asing ada pemain heritage kan iya betul jadi pemain lokal kerjaannya defense sama shooting defense sama nembak betul iya kan betul banget betul banget jadi makanya itu kenapa guys harga shooter itu paling mahal guys sekarang di idea makanya latihan nembak makanya latihan nembak biar bisa direkrut juga kayak gini betul kalo menurut gua sih sekarang lebih sempit lah istilahnya celah buat pemain lokal lah ya istilahnya kan karena lebih banyak pemain asing otomatis pemain lokal pasti rolenya tuh lebih kecil gitu cuman gimana caranya pemain lokal itu punya nilai jualnya sendiri lah istilahnya gitu punya your specialty gitu jadi apalagi sekarang itu ee ya asing kan bisa segalanya ya iya cuman mereka pasti ee go to the basket gitu jadi kalo lu bisa ee jualan lewat di luar 3 point itu udah bagus banget lah buat tim gitu Hans karena lu masuk ke tim ini ada rising stars ada Calvin Chrysler ada see you in Orlando ada Dava lu melihat diri lu bisa fit in dengan anak-anak muda ini gimana? gua sih ngerasa ee seneng banget lah ya gua bisa masuk ke tim yang banyak pemain mudanya juga ya jadi kalo gua liat sih mereka hustle banget terus gua yakin walk-le-tricknya juga bagus banget jadi gua ngerasa sih ee gua bakal seneng banget lah setiap misalnya mereka gitu bisa bisa lah gua ee ya istilahnya maju bareng-bareng lah gitu karena kan mereka juga bukan pemain yang dari bawah banget gitu mereka juga udah udah bagus istilahnya cuman mereka butuh sedikit biasa aja gitu untuk istilahnya buat kita bersaing di papan atas tuh memang harus ada istilahnya tuh ee apa ya ada hal-hal yang dikorbankan istilahnya ee ya jadi gua sih ngerasa cukup-cukup bagus sih burn-nya dengan pengambilan pemainnya sih makanya gua ee berani masuk kesini gitu Coach Mayil ini Calvin sama Hans bisa main bareng gak nih? karena punya dua shooter menurut gua yang lagi on the rise banget Calvin lalu ada wah pemain asingnya tuh enak banget ter ada dua shooter gimana ya kalo menurut lo ee bakal jadi seru sih itu bisa jadi ancaman yang lebih bagus sih ya apalagi kalo gua sama Chrisler satu lapangan apalagi ada Orlando juga bisa nembak ya iya jadi syutingnya lagi bagus juga kan Orlando jadi apalagi tiga-tiganya shooter di luar pasti asingnya enak banget lah main bener-bener luasa lah pasti lu punya tantangan baru karena kan kita tahu Borneo ini mencoba nih untuk menembus empat besar nih betul kan mereka belum pernah empat besar apakah itu juga menjadi kayak lu oke kayaknya seru nih kayak tantangan baru kayak itu apakah ada di dalam diri lu juga pastinya sih ee ya memang perlu step by step ya walaupun kita tuh momennya all the way lah ya iya tapi memang perlu step-stepnya itu dan gua sih ngerasa ya peluangnya gede banget lah buat Borneo gitu buat apalagi tahun ini ya ee gua ngerasa harusnya sih harusnya sih udah siap lah kita naik ke atas gitu kan lu tadi sebutin juga katanya Prabira selalu kesulitan betul lawan Borneo betul banget kalo lu kan udah dua kali ketemu ya play off dua kali no no sekali waktu itu yang Randy Bell waktu jaman Randy Bell agam gitu kan ee impression lu apa tentang anak-anak Borneo ini ee nah itu tuh gua respect banget lah sama Borneo gua sempet chat-chatan sama Wisnu bahkan ee waktu 2023 kan juara kan gua bener-bener chat jujur-jujuran aja sama Wisnu kayak no ee dia bilang congress ke gua terus gua ya gua bener-bener lawan yang paling berat di playoff ini lawan Borneo sisanya ya bisa ketebak lah gua gua bisa sangat pede banget buat menang tapi lawan Borneo tuh bener-bener kemarin tuh bener-bener susah banget ya 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 biasanya bilang ya kita mah nothing to lose ini tapi memang fighting spiritnya mereka fighting spiritnya sih kalo mereka nothing to lose tapi gak ada fighting spiritnya beda gitu ya jadi gua ngerasa sih Borneo bagus banget lah udah mentalnya udah udah ada sebenernya tinggal dibentuk aja gitu tapi sayangnya ya Hans akan skip dulu nih betul all Indonesian gak akan bermain betul Hans udah siap jadi papa ee hehehe mau gak mau harus siap hehehe udah mulai cicil belanjaan mungkin untuk kasur scroller yoi gua udah udah harus mulai packingin ini kan satu jadi kayak satu bag gitu buat gua kalo emergency lah setelnya kalo gua tiba-tiba harus ee ke rumah sakit kalo istri gua ada apa-apa jadi gua udah siap gitu anak udah disiapin namanya? udah dong udah ya? udah dong tanggal berapa due nya nih kira-kira? ee sebenernya harusnya HPL nya tuh ee awal November sekitar awal November cuman ee kita mau sesarkan jadi ee lebih awal lah jadi guys itu Hans akan fokus dulu sama istrinya sebelum ee nanti mulai membela di regular season lah main buat Borneo ya betul-betul banget nah it's gonna be weird though hahaha biasa ngeliat Hans iya biasa gua dateng ke latihan gitu di Gor Citra ada Haas aduh Liz sekarang ada ya sekarang misalnya mainnya ke MMS main ke MMS baru bisa liat ada Haas tapi for you how excited are you to start this new journey? gua excited banget sih apalagi masuk ke tim baru tuh yang pasti gak mungkin kan masuk ke tim baru tuh kayak aduh jadi pasti kan sangat weh tim baru nih gua harus ngapain ya gitu di jadi gua excited banget terus juga gua seneng banget ee sama overall sekarang sama timnya secara gari besar nya gua udah seneng banget gua tinggal ee masuk aja tinggal nyebur aja gitu ee gua juga seneng sama pemilihan ee teammate nya gua juga suka isinya gitu ee pemain muda, pemain tuanya juga ee bercampur semua yang pastinya ya pokoknya gua siap banget sih buat berkompetisi di IBL di tim yang berbeda hahaha iya men ini hah beneran sih gua ngerasa kayak Clay pindah ke Dell sih iya bener it's the same feeling sih iya tapi si Clay kan masih masih biru sama biru ya walaupun birunya agak beda gitu kalo gua biru campur kuning jadi hijau iya agak berbeda apa warnanya sih tapi one last one last question for you emm is this is this the toughest decision of your career? emm sebenernya yang lebih tough itu tahun lalu sebenernya tahun lalu? ok ee dua tahun lalu sebelum gua habis karena gua berpikir gua memang harus udah deket sama keluarga kan emm nah cuman ee waktu itu gua baru banget mau nikah emm dan gua juga ngerasa gua sama Coach Dave udah fine gitu jadi ee gua bener-bener minta izin sama istri gua tadinya tadinya tuh udah istri ya istri juga udah mana udah itu udah itu kan kalo dua tahun lalu tuh udah lima tahun sebenernya saya RDR jadi kalo tambah dua tahun lagi jadi kayak sekarang gitu jadi sebenernya itu tough banget tahun lalu dua tahun yang lalu itu bener-bener gua tough lah ada beberapa tawaran juga dari luar cuman ee ya istilahnya sebenernya pilihan gua terbayarkan lah karena juara kan iya jadi istilahnya gua ee istilahnya gua seneng banget lah dan bangga juga sama pilihan gua karena istilahnya ternyata pilihan gua tepat lah gitu dua tahun yang lalu dan semoga pilihan gua juga tepat buat tahun tahun ini ee ya tough sih tough ya tough juga ya karena kan memilih mana yang sebenernya cocok buat gua gitu ee Borneo sebenernya gak deket-deket banget juga sebenernya sama rumah gua kan walaupun memang ee ya Jakarta BSD lebih deket lah ada banding Bandung kan jauh gitu nah cuman ee ya pemilihan gua buat enggak di Tangerang enggak di tim Tangerang terus juga ada tim lain juga ee yang nawarin gua ya itu bener-bener tough sih gua juga berpikir keras lah untuk itu Hans sukses di tim baru thank you bro sukses nanti jadi papanya siap sehat-sehat semuanya and thank you untuk interview very exclusive guys ini pertama kali guys kita bikin the decision disini so guys thank you so much yang sudah menonton jangan lupa terus support Hans with his new team Borneo Hornbills dan kalau gitu guys thank you guys for watching we'll see you guys again next video bye guys bye 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 bye